a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tepat pada jam 1 dini hari kami bersama teman-teman mengawali perjalanan kami dari kota Malang menuju Bromo ini dia penampakan kami bersama teman-teman ya tepat pada jam 1 dini hari akan melanjutkan perjalanan dari kota Malang menuju Bromo kami semua ada 10 motor yang akan berangkat ke Bromo malam ini guys Alhamdulillah sudah bergabung dengan grup yang kedua guys ya dan ini sudah grup yang kedua ada kurang lebih 10 sepeda guys ya mudah-mudahan ada selamat sampai tujuan ya masih berada di daerah Malang karena ini sepertinya mau lewat daerah daerah pasuruan ya karena mau lihat sandrik sepertinya seperti itu ya guys ya ini kurang lebih ada 10 sepeda sekarang sudah jam 1 lewat ya sudah jam 1 lewat ini pelat M semua ya ini kumpulan dari potong rambut ya lanjut saja di perjalanan ya karena jalannya ini memang sangat ramai sekadah ya oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati Ini masih berada di pintu masuk dari Peta Malang itu arah ke kanan ya teman-teman dan ini sudah arah ke mana ya ke Nongkojajar ini masih berada di pintu masuknya motor Vario 125 kita langsung saja gas untuk ke Bromo guys kemudian bawah ini masih berada di puncak pertamanya ya ini masih berada di puncak pertama di depan di lima rat oke kami menunjukkan kembali untuk perjalanan kami untuk ke puncak Bromo ya dan untuk penerangannya saya rasa kurang terang ya karena memang tidak ada lampu sama sekali asik untuk jalannya banyak tikungan dan juga panjakan jadi buat teman-teman semua yang ingin mau ke Bromo perlu kalian hati-hati aja ya kami bersama teman-teman disini kami sudah tiba di pos pemantauan pertama ya dimana dari petugas ini hanya mengarahkan kalian atau keselamatan kalian dan jangan lupa kalian ya disini kalian harus membeli perlengkapan semacam topi ataupun juga sarung tangan lainnya karena ini adalah puncak ke Bromo ya dan tentunya sangat dingin sekali jadi kalian perlu untuk membeli perlengkapan disini kalian setelah sudah pemeriksaan pertama disini kami bersama teman-teman untuk melanjutkan perjalanan kami dikarenakan ini masih sangat jauh untuk tiba di Bromo untuk penerangan jalan disini memang sangat terbatas dan sangat tidak ada untuk penerangan jalan sama sekali ya disini hanya lampu sorot dari motor kita untuk menerangi jalan tikungan dan juga tanjakan ya guys jadi buat kalian jika kalian ingin ke Bromo tengah malam atau malam-malam sendirian dan sebaiknya menurut saya sih kalian itu tidak harus pergi untuk sendiri ya sebaiknya kalian itu mengajak teman untuk menjaga keselamatan kalian selamat menikmati kami bersama teman-teman sudah memasukkan area perkampungan untuk penerangannya sudah sedikit membantu ya karena di pinggir jalan ini ada penerangan nah untuk daerah sini ya dingin banget ini sudah ya karena ini sudah mendekatin Bromo ya tapi masih jauh sih sebenarnya tapi untuk suasana dinginnya sudah terasa banget jadi buat teman-teman semua yang ingin pergi ke Bromo jangan lupa kalian itu siapkan sarung tangan dan juga penutup kepala ya karena itu memang penting banget dan untuk suasana daerah sini memang dingin ya selamat menikmati 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 kami bersama teman-teman sudah tiba di depan itu gerbang Bromo dan ini masih sangat jauh sekali ya teman-teman disini hanya membayar tiket masuk ke Bromo dan ini masih sangat jauh sekali untuk ke Bromo kami lanjut melakukan perjalanan setelah kami sudah selesai membayar tiket di pintu pertama dan kami langsung saja untuk lanjut ke Bromo sebelum jam 5 kami diharuskan sampai di Bromo dikarenakan kami ingin melihat langsung sun red seperti itu ya guys ya jadi sebelum jam 5 pagi kami sudah tiba di Bromo oke untuk videonya kita langsung saja ketemu di lokasi Alhamdulillah kami bersama teman-teman sudah tiba di puncak Bromo ini ya teman-teman dimana tempat ini adalah tempat wisatawan yang ingin melihat langsung sunrise disini ya bisa saja kemungkinan karena untuk suasana langitnya sedikit mendung bisa saja untuk gagal untuk melihat sunrise ini guys ya dan kita coba saja kita tunggu hari ini tepat pada jam 5 kurang ya selamat menikmati 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 ndak jadi ini pas sudah pulang habis lihat selamat menikmati banyak sekali guys selamat menikmati tempatnya full ini banyak banget ini yang masuk ini sudah harap pulang ke tempat parkiran ya di dalam aja ya sudah masuk parkiran sudah masuk parkiran ini sudah masuk parkirannya sudah habis lihat sunrack ya jadi jadi semisal mau lihat sunrack di Bromo wajib sekali kalian itu motornya diparkir disini ya nah maka diparkir disini nanti jalannya kalian itu ke atas sana guys ya oke kami bersama teman-teman sudah memutuskan dan sudah berada di puncak kawah gunung Bromo kita lanjut di part 2 nya paham 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 Terima kasih.